Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Raffi Ahmad, saya ingin menyampaikan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih atas segala ucapan dan doa kepada saya dan keluarga. Artis terkenal Raffi Ahmad mengaku mundur dalam proyek Batch Club Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebelumnya netizen ramai mengomentari proyek tersebut. Proyek itu dinilai merugikan warga Gunung Kidul. Selain itu, kawasan tersebut telah dilindungi oleh geologi sehingga diakui UNESCO dan tidak boleh dibangun apa-apa. Mendengar penolakan tersebut, Raffi Ahmad mengungkankan bahwa dirinya akan mundur dari bisnis tersebut. Hal itu disampaikan Raffi yang sedang menjalani ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Raffi Ahmad, saya ingin menyampaikan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih atas segala ucapan dan doa kepada saya dan keluarga saya khususnya di momen haji ini. Doain ya, mudah-mudahan haji saya bisa mabur. Dan juga pada momen ini saya ingin menyampaikan pernyataan terkait berita yang sedang ramai dibicarakan, proyek di Gunung Kidul. Saya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, saya juga sangat mengerti bahwa terdapat beberapa kekhawatiran dari masyarakat terkait proyek ini yang belum sejalan dengan peraturan yang berlaku. Dan dengan ini saya menyatakan akan menarik diri dari keterlibatan saya dalam proyek ini. Karena bagi saya apapun yang saya lakukan dalam bisnis-bisnis saya ini wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Terutama harus dapat memberikan manfaat yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jika hal ini memang belum memberikan manfaat serta dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan, saya akan menarik diri dari proyek ini. Dan saya berharap pernyataan yang saya sampaikan dapat memberikan kejelasan terkait berita ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dari rekan-rekan semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan terus semangat untuk memajukan Indonesia Tercinta. Dan doain saya supaya saya juga menjalankan ibadah haji di sini dengan tenang. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum Wr. Wb.